Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Herson B. Aden, melepas peserta Parade Natal 2023 yang diselenggarakan oleh Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI Provinsi Kalimantan Tengah yang dipusatkan di lapangan Sanaman Mantikei, Palangkaraya. Pelepasan Parade Natal dalam rangkaian memberiakan perayaan Natal tahun 2023 ditandai dengan pengibaran bendera start dan pelepasan balon ke udara oleh Staf Ahli Gubernur Herson B. Aden, didampingi Penjabat Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu, Rakan Wil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Umum Sinode GKE, Leonard S. Ampung, serta Sekretaris DAD Provinsi Kalimantan Tengah, Yulindra Dedy. Parade Natal yang diikuti oleh puluhan ribu pesertanya yang terdiri anak-anak dan remaja lengkap dengan pakaian adat yang dilaksanakan di lapangan Sanaman Mantikei, Palangkaraya tersebut, berlangsung aman, lancar, dan cukup meriah. Herson B. Aden dalam sambutannya mengatakan semangat menyambut Natal menjadi momen bagi masyarakat, khususnya bagi umat Kristiani, untuk mewujudkan kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama sebagai makhluk ciptaan Tuhan, di mana pesan Natal harus membawa kedamaian dengan tetap membentengi diri dari pengaruh yang bisa merusak mental dan spiritual. Herson berharap semoga Natal kali ini dapat membawa kedamaian, sukacita, dan harapan bagi semua untuk terus berjuang mewujudkan damai sejahtera di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelumnya, Ketua Panitia Parade Natal tahun 2023, Erlan Audrey, dalam laporannya menyebutkan, Parade Natal ini menjadi momen membahagiakan bagi seluruh umat Kristiani, di mana pada momen Natal tersebut, Sang Juru Selamat Yesus Kristus telah lahir ke dunia. Dari Pelangkar Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, AI News melaporkan.